Oke guys, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang prinsip dari measurement Jadi, measurement yang diakui di dalam IFRS itu ada dua guys Ada historical cost dan fair value Apa bedanya antara historical cost dan fair value? Nah, historical cost itu mencatat nilai suatu aset itu pada saat perolehannya Pada saat dia diperoleh berapa, dicatat, nah itulah nilai aset atau nilai abilities itu Nah, sedangkan fair value itu adalah dia mencatat aset dengan nilai sekarang Nilai saat ini aset tersebut Sesuai dengan nanti ada teknik perhitungan dari fair value Itu bedanya Nah, IASB, IFRS itu guys Ciri khasnya adalah dia banyak memberikan opsi untuk menilai fair value Dalam menilai financial aset, financial liabilities, aset tetap, property investasi Itu dia menggunakan Memberikan opsi untuk menilainya dengan fair value Nah, ini yang tidak ada di tanda-tanda akuntansi sebelumnya IFRS guys Nah, seperti itu Nah, kemudian ini ada fair value hierarchy Jadi, ada tiga guys Hierarchy penilaian dari fair value Ya, ada tiga level Yang pertama adalah level yang paling tidak subjektif Dan yang terakhir adalah level yang paling subjektif Nah, level yang paling tidak subjektif ini apa guys? Itu menggunakan observable inputs That reflect weighted price for identical asset or liabilities in active market Jadi, yang paling tidak subjektif itu adalah menggunakan quoted price For identical asset or liabilities in active market Jadi, harus active market guys Dan dia adalah quoted prices Nah, ini biasanya yang ada cuma di bursa guys Ya, baik itu bursa saham Bursa obligasi Bursa Apa itu namanya? Komoditas Nah, ini ya Jadi, dia menggunakan harga di dalam bursa Itu adalah paling tidak subjektif Nah, yang kedua adalah Inputs other than quoted price included in level 1 That are observable for the asset or liabilities either directly or through cooperation with observable data Nah, yang kedua ini adalah menggunakan nilai ya Dari suatu aset itu Tetapi selain dari quoted price di active market Ya, misalnya contoh gini guys Kita mau menilai misalnya rumah di daerah kebayoran baru Nah, gimana caranya? Yaudah, lihat aja Website apa? Filex misalnya Ada jual rumah di daerah kebayoran baru Kita lihat Oh, sekian Ya, udah ya Kita nilai dengan harga seperti itu Atau misalnya Kita lihat di rumah Dijual Caranya di google gitu Rumah dijual di kebayoran baru Nantikan kuartu harganya kira-kira berapa Nah, itu bisa digunakan juga sebagai Apa namanya? Dasar dari penerbangan fair value Dan yang terakhir adalah Yang most subjective Ya Menggunakan unobservable input Ya Yaitu menggunakan Companies on data atau assumption Nah, ini nanti Kalau di Nanti kayaknya ada guys Penjelasan lagi tentang fair value Di Apa Bab-bab selanjutnya Dia ini bisa menggunakan yang namanya Revenue approach Atau cost approach Nah, ini nanti Dia menggunakan metode-metode tertentu Dan menggunakan asumsi-asumsi dari Perusahaan Sehingga dia disebut Sebagai paling subjective Oke, selanjutnya adalah revenue recognition Ya Ketika perusahaan itu Nah, disini menjelaskan bagaimana Atau kapan Pendapatan itu bisa diakui Nah, kalau di FRS itu juga sama Kayak sebelum-sebelumnya guys Mengakui pendapatan itu pada saat Performance obligation itu sudah satisfied Jadi, ketika Kita sudah Memberikan kewajiban yang Kita harus lakukan Di dalam Generate dari pendapatan itu Ya, misalnya kita Pendapatan apa misalnya Membuat Jalan Tol Misalnya Atau jangan jalan tol Jalan tol itu agak ribet Ini aja Menjual Mobil Gitu ya Maka ketika kita sudah Memberikan mobilnya Ke dia Ke si Customer Plus sudah memberikan BPKB-nya misalnya Ataupun misalnya BPKB-nya Belum diberikan Tetapi di dalam Perjanjian sudah Bilang bahwa Ini sudah berpindah ke pemilikan Gitu Ya Dan BPKB misalnya masih diurus Nah, itu juga sudah bisa diakui sebagai pendapatan Artinya apa Artinya Dia bisa diakui sebagai pendapatan Ketika Performance obligation itu Sudah satisfied Sudah Secara Sebagian besar itu Sudah dilakukan oleh perusahaan Ya Performance Performance obligation Nah, ini contoh guys Ini adalah Bagaimana Airbus Bagaimana Airbus itu Jadi, ini Airbus Sign contract Untuk menjual Airplane ke British Airways Senilai 100 milion Dollar Eh, 100 milion Euro Nah, bagaimana Dia meng-recognize Revenue-nya Nah, ini Jadi ada 5 langkah guys Ini nanti akan kita bahas Lebih lanjut ya Ada Babnya sendiri tentang Revenue recognition Tapi ini Sederhananya aja Jadi ada 5 Ada identify The contract With the customer Yang kedua adalah Identify Spirit performance obligation Dalam kontrak Yang ketiga adalah Determine the transaction price Yang keempat Locate The transaction price To Separate performance obligation Dan terakhir adalah Recognize revenue When its performance obligation Is satisfied Jadi, yang pertama adalah Identify the contract With the customer Jadi, sini Kalau dilihat dari kontraknya Adalah Kontraknya apa Ya, sudah Cuma satu nih Jual Airplane Ke British Airways Nah, nanti kadang-kadang Ada beberapa Kejadian yang Kontraknya itu Tidak satu doang Jadi, misalnya ada Sell airplane Kemudian ada Disitu Maintenance Repairment Kemudian ada Ya, ada After sale service Nah, itu juga harus Dipertimbangkan guys Nanti dalam Melakui sebagai pendapatan Tapi, kalau ini gampang Karena Hanya sell airplane Ya, sudah Berarti Performance Kontraknya adalah Hanya Sell airplane Yang kedua Identify the Separate performance Obligation In the contract Nah, tadi ya Kalau misalnya Disitu ada Dua misalnya Dia harus Sell airplane Dan After sale service Nah, itu harus dipisah Tuh Dua itu Ya, ada sell Dan ada after sale Service Nah Sedangkan Kalau misalnya Disini Cuman satu guys Karena jual Ya, udah jual doang Jadi, dia cuman satu Gitu ya Only one Performance obligation Yang ketiga adalah Determine the transaction price Berapa transaction price Yang disini 100 million Ya, gitu ya Yang keempat Locate the transaction price To separate performance obligation Nah, tadi sama juga Kalau misalnya dia Ada dua Maka Harus dipisahin Tuh 100 million ini Berapa bagian Yang Harus Diakui sebagai Sales Ya, sales dari pesawat Berapa bagian yang harus Diakui sebagai After sale service-nya Nah, tapi Karena disini Cuman satu Yaudah Hanya only one Performance obligation Yaitu Deliver airplane To British Airways Ya Menyampaikan Atau mengirim Airplane ke British Airways Dan terakhir adalah Recognize revenue When each performance obligation Is satisfied Nah, ketika Performance obligation Sudah satisfied Berarti kalau Di Apa namanya Solid Di Ilustrasi ini adalah Mengirimkan Airplane Ke British Airways Maka Dia sudah bisa Diakui sebagai Pendapatan Gitu Oke Kemudian Selanjutnya adalah Expense recognition Jadi Disini Mempelajari Bagaimana Expense itu Diakui Nah Jadi kita kan Selalu Pernah bilang ya Bahwa Ada namanya Matching concept Matching cost Again revenue Yang namanya Cost itu Harus mengikuti Expense itu Harus mengikuti Revenue Gitu kan Nah itu guys Itu hanya Berlaku Untuk Sesuatu Suatu Beban Yang dia bisa Di hubungkan langsung Dengan pendapatannya Contohnya apa CUGS HPP Ya Atau kalau disini Adalah product cost Ya ini Ini untuk ini ya Untuk Perusahaan manufaktur Kan penyusun HPP Itu adalah Material Labor dan overhead Nah ini dia Bisa diukur Di Di Matchingkan Secara langsung Terhadap revenue Gitu Nah tetapi Ada yang namanya Period cost guys Administrative expense Dan selling expense Itu Yang mana dia Sebenarnya Tidak ada Hubungan langsung Antara Revenue Dengan expense Gitu Jadi kita Tidak bisa Bilang Oh iklan Yang ini Laku Buat Yang mana Gitu Tidak bisa Atau Misalnya Gajinya Si bagian Administrasi Itu Berpengaruh Terhadap Pendapatan Yang mana Itu Tidak bisa Seperti itu Maka Untuk Period cost Atau tadi Administrative expense Maka recognitionnya itu Menggunakan Expense as Include Jadi dia Diexpensekan Ketika terjadinya Ya tentu Kalau misalnya Advertising Misalnya Advertisingnya Itu untuk jauh Waktu 5 tahun Maka tetap Dia harus period Periodik Dibagi 5 Gitu Tapi kita Tidak bisa Menghubungkan Secara langsung Antara Expense Itu dengan Barang yang Dijual Atau dengan Revenue Sedangkan Product cost Bisa Contohnya HPP Gitu ya guys Nah Kemudian Salah satu Basic principle Juga adalah Full disclosure Jadi Yang namanya Laporan keuangan itu Harus Diberikan Disclosure Ya Di dalam Mana Di dalam Notes of Financial statement Ya Harus Ada yang Namanya Sufficient Importance Information Ya Sufficient Important Information Yang mana Dia bisa Pengaruhi Judgment Atau Decision Dari Pengguna Laporan Keuangan Ya Gitu Nanti Kalau misalnya Kita lihat Nanti Di selanjutnya PSAK PSAK Selalu memberikan Yang namanya Disclosure Wajib Apa aja Yang wajib Disclosure Perusahaan Di dalam Notes of Financial statement Gitu ya Nah ini juga Ada Disclosure Jadi Disclosure Itu ada Tiga guys Ada di Notes Satu tadi Yang udah gue jelasin Ada Di Financial statement Sendiri Dia biasanya Dalam Tulisannya Di bintang Terus di bawah Ditulis Bintang Apa Gitu Keterangan Dan yang ketiga Adalah Supplementary Information Jadi informasi Supplementary Yang berhubungan Dengan perusahaan Itu juga Bisa di Anggap Sebagai Disclosure Kemudian Yang ketiga Yang terakhir Adalah Cost constraint Jadi constraint Itu satu guys Kalau di dalam FRS Adalah Cost Cost Maksudnya apa Yang namanya Biaya Cost Untuk Membuat Laporan keuangan Membuat Laporan keuangan Atau cost Untuk Mengakses Dari laporan keuangan Itu Harus Lebih kecil Daripada Benefit Yang didapatkan Baik Benefit Untuk Perusahaan Sendiri Maupun Benefit Untuk Customer Jadi Gak boleh Benefit Itu Lebih Besar Lebih Kecil Daripada Cost Yang dikeluarkan Baik Oleh Si Pengguna Laporan keuangan Maupun Si pembuat Laporan keu Oke Sekira-kira Ini aja yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa